Gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hingga saat ini masih menjadi polemik. Baik soal harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi hingga kelangkaan gas yang kerap terjadi. Bahkan baru-baru ini Kepala Dinas Koperindak Merangin M. Ladani menyatakan pihaknya menemukan adanya permainan oknum pangkalan yang sengaja menjual gas subsidi tersebut ke luar daerah pangkalan tempat mereka mengurus izin. Selain itu juga ditemukan gas untuk merangin yang dijual ke daerah luar. Temuan ini menurut Ladani hasil dari investigasi pihaknya terhadap para pengecer yang bertebaran di merangin. Selain gas untuk merangin yang dibawa ke luar, juga ditemukan gas untuk daerah luar yang dibawa ke merangin. Melihat hal ini, Dinas Koperindak mengaku telah melayangkan surat ke Pertamina guna memberikan peringatan bahkan sanksi kepada agen dan pangkalan yang terindikasi nakal. Kepada agen, tiga agen ini untuk menindak para pangkalan-pangkalan nakal yang mengoporkan gasnya keluar dan menjual gasnya secara tersembunyi di atas harga head yang sudah ditetapkan oleh Gubernur. Keliatannya dari hasil surpi kami ke lepangan, barang luar daerah ada juga yang masuk.